Sejumlah wilayah di kota Jambi kerap menjadi langganan banjir saat hujan lebat. Terkait hal ini, Pemkot Jambi akan membangun embung dan pelebaran drainase untuk mengurangi banjir. Sejumlah wilayah di kota Jambi kerap menjadi langganan banjir saat hujan lebat. Belum ada solusi dari pemerintah terkait penanganan banjir tersebut. Tahun ini, Pemkot Jambi merencanakan untuk membangun embung di kawasan Kenali Asang. Selain itu, juga akan melakukan pelebaran drainase atau aliran sungai di kawasan tersebut. Embung dan pelebaran drainase dipercaya dapat menampung air hujan dalam jumlah banyak, sehingga hal itu dapat mengurangi banjir saat hujan lebat mengguyur kota Jambi. Ada 5,8 hektare lahan yang akan dibebaskan untuk pelebaran aliran sungai asam di kawasan Kenali Asang kota Jambi. Namun untuk pelebaran sungai tersebut diserahkan ke balai wilayah sungai Sumatera. Akan dilebarkan oleh BWS, namun BWS meminta pemerintah kota untuk membantu dalam hal pembebasan lahan. Kemarin di rencana perhitungan didapat lebih kurang 5,8 hektare yang harus dibebaskan. Itu perlu dibicarakan lebih lanjut di tingkat pemerintah kota sendiri. Selain itu, selain pelebaran sungai sendiri, kita ada perencanaan pembuatan embung-embung khususnya sepanjang aliran sungai asam. Semoga di tahun ini dapat direalisasikan ada satu lokasi lebih kurang 90 tumbuh yang akan kita beli untuk dibuat embung. Pembangunan embung dan pelebaran sungai itu baru akan dilakukan pada Juni mendatang. Diharapkan hal tersebut dapat mengurangi banjir di kota Jambi. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.